Hai guys, 2017 is coming to an end, jadi hari ini aku mau kasih tau kalian beberapa produk favoritku dalam tahun ini, dan yang sering banget aku pakai, jadi tanpa basa-basi lagi langsung aja kita mulai. Perasaan setiap kali kalau ada yang nanya apa BB Cushion favoritku, dan minta rekomendasi BB Cushion yang bagus, aku selalu suggest ke kalian buat cobain black cushion dari Hera. In my opinion, BB Cushion ini beneran bagus banget, alasan pertama dia gampang banget diratain, hasilnya itu semi matte, unlike most of the current BB Cushion yang hasilnya diwi-diwi gitu, ini dia finishingnya pas gitu, gak keliatan terlalu tebel dan kering, dan juga gak berminyak. Coverage-nya juga lumayan bagus, walaupun gak mampu sampai bisa menutupi bagian-bagian jerawat yang lumayan parah, tapi dia mampu menutupi bagian pori-pori dengan baik. Aku itu gak terlalu suka pakai BB Cushion yang coverage-nya tebel banget, karena kulit aku itu berminyak, soalnya rata-rata BB Cushion yang coverage-nya tebel banget, habis beberapa jam kalau luntur itu susah banget buat di-touch up lagi. Kalau black cushion ini dia lengket banget, gak gampang luntur, soalnya oil control-nya bagus banget. Ini sih aku touch up-nya sekali 4-5 jam, cuma di bagian T-zone. Buat kalian yang kulitnya berminyak, terus struggle sama oil control problem, aku rekomen banget kalian buat cobain BB Cushion yang ini. Versi black cushion ini juga tersedia dengan banyak skin tone yang bisa kalian pilih. Terus ini ada satu lagi BB Cushion yang pingin banget aku rekomen ke kalian, namanya Flawless Tension Foundation dari merek Caramel. Ini udah jorok banget packaging-nya, sanggeng seringnya aku pakai. Oke, buat BB Cushion yang satu ini dia high coverage banget, aku suka banget pakai ini buat nutupin jerawat-jerawat aku yang di bagian tepi-tepi. Bagian muka aku yang gampang banget berminyak biasanya cuma di bagian tengah, di bagian T-zone sini, jadi gak masalah walaupun aku pakai 2-3 layer di bagian samping sini. Soalnya biasa aku suka jerawatan, khususnya di bagian sini. Kalau bagian tengah, aku pakai ini sedikit aja udah mampu bisa menutupi pori-pori. Hasilnya matte, jujur bisa keluar minyak habis beberapa jam, tapi gak sampai luntur. Ini bisa tinggal di-touch up, dan buat kalian yang kulitnya berminyak boleh cobain, asal jangan terlalu tebal pakainya. Buat kulit kering mungkin enggak terlalu kering. Item ketiga adalah eyeshadow palette ini dari merek NARS. Aku dapat ini dari temanku pas aku ulang tahun kemarin. Aku suka banget sama eyeshadow ini, semua warna yang ada di dalam itu cocok buat dipakai sehari-hari. Mostly aku lebih suka natural makeup look. Dan aku itu gak terlalu suka pakai liquid eyeliner. Jadi biasanya habis apply eyeshadow, aku suka pakai warna coklat atau warna hitam buat gambar eyeliner biar hasilnya lebih natural. Warna eyeshadow-nya lumayan pigmented dan gampang banget diratain. Ada eyeshadow yang warnanya pigmented banget, tapi dia patchy dan susah banget diratain. Tapi eyeshadow yang satu ini, dia lebih halus dan beda eyeshadow-nya gak gampang fallout. Kayak jatuh-jatuh ke pipi gitu. Size-nya juga pas dan gampang dibawa kemana-mana. Item keempat adalah Prism Air Shadow ini dari Cleo. Produk ini tersedia dengan 12 warna. Tapi warna favoritku yang sering aku pakai ini adalah nomor 4 dan nomor 5. Dua warna ini base-nya warna pink. Alasan ini kenapa menjadi salah satu produk favorit aku. Karena warnanya itu pigmented banget dan dia juga ada shimmery effect. Dan hasilnya itu bagus banget. It makes the eye pop, kayak lebih menonjol, tapi gak terlalu berlebihan. Kebanyakan eyeshadow yang ada shimmery effect itu bikin kulit di bagian kelopak mata itu keliatan kering. Kayak ada fine lines gitu. Tapi yang ini sama sekali gak kayak gitu. Untuk item kelima adalah highlight powder ini dari MAC. Namanya Soft and Gentle. Kalau gak salah ini ada 2-3 warna yang lain. Cuman aku pilihnya yang ini soalnya warna ini lebih cocok sama warna kulitku. Hasilnya juga lumayan natural. Cukup pakein sedikit aja udah langsung keliatan efeknya. Dia ngasih efeknya itu ngasih ilusi kayak kulit kita itu keliatan sehat. Kalau mau hasilnya keliatan lebih obvious atau menonjol, tinggal ditambahin aja lagi. Ada highlighter yang hasilnya itu jelas banget. Yang pantulan warnanya itu kayak warna putih. Apalagi kalau pakenya kebanyakan, menurut aku hasilnya agak aneh. Dan yang ini hasilnya lebih natural. Jadi buat kalian yang prefer hasilnya lebih natural, boleh cobain yang ini. Moving on to the next item. Ini wajib banget aku recommend ke kalian. Khususnya untuk kalian yang struggle in finding the right sunscreen buat kulit berminyak. Ini namanya UV Veil Moisture Sun Essence dari merek Labiote. Teksturnya cair, gak seperti kebanyakan sunblock. Dan rasanya enak banget pas dipelai ke kulit. Rasanya kayak bener-bener lagi apply essence. Dan dia langsung serap ke dalam kulit dan sama sekali gak lengket. Ini ideal banget buat dipakai sehari-hari. Gak bikin kulit ngerasa berat dan SPF-nya juga lumayan tinggi. Which is 50. Pokoknya top deh. Selanjutnya aku mau recommend eyelash curler ini dari merek Tarte. Ini udah menjadi salah satu item favoritku sejak last summer. Aku udah dari dulu cari eyelash curler yang bagus. Dan kebetulan kemarin aku baca review di internet. Dan rating buat eyelash curler ini bagus banget. Jadi pas kemarin aku balik ke Singapura, aku mampir ke Sephora. Dan pas aku coba, aku suka banget. Pas jepit gitu, kamu gak butuh pake banyak pressure. Walaupun sampai ke dalam gitu, eyelash curler kamu gak bakal ngerasa kayak ketarik atau takut kejepit. Terus sebelum aku balik lagi ke Korea, aku mampir lagi ke Sephora. Dan aku beli lagi dua pasang. Just in case I broke this one. Soalnya di Korea gak ada Sephora. Ini juga recommended banget buat kalian yang masih beginner. Soalnya kalau pake eyelash curler yang biasa, kalau gak hati-hati bisa kejepit eyelash. Dan buat ini harganya sekitar dua puluhan dolar. Menurut aku investment yang lumayan bagus kalau kalian mau belajar makeup. Pekurangannya itu ya dia agak pendek aja sih. Jadi biasanya kalau aku pake itu aku harus jepit dua kali. Jadi di belakang sama yang depan. Dua kali. Which is not a big problem for me. The next item adalah mascara ini dari merek 3CE. Namanya I'm Good Mascara. I think this mascara is one of the best I've tried so far. What I like about this mascara. Hal pertama, bentuk brushnya gampang banget buat di-apply ke bulu mata tanpa berlepotan. Aku itu paling gak demen sama bentuk mascara yang sekali dikeluarin. Mascaranya itu semua berlepotan di bagian brush. Nah, kalau yang ini dia sama sekali gak begitu. Ini lebih ideal buat kalian yang cuma mau tambah lain ke bulu mata. And it holds to curl very well. Bulu mata aku itu lumayan panjang, cuma tipis. Jadi biasanya kan jepit bulu mata dulu baru pelan mascara. Ada mascara yang pas apply tuh, bulu matanya jatuhnya langsung kembali lurus. Tapi kalau mascara ini, dia tetap stay lentik dan tahan lama banget. I mention a lot about this mask whenever I have live streaming on Instagram. This is the rubber mask from Dr. George. Produk ini lumayan gampang dicari. Bahkan di Sephora juga ada jual. Cuma di Sephora itu harganya cenderung sedikit lebih mahal. Aku gak tau gimana cara untuk menjelaskan seberapa bagusnya masker-masker ini tanpa lebay-lebayin. Hal pertama yang aku suka dari masker ini, bahannya unik. Dia terbuat dari bahan karet. Jadi awal-awal apply dulu krimnya, dan habis itu tampelin maskernya ke muka minimal 20-30 menit. Dan habis lepas masker itu, you can totally feel that kulit kamu itu jadi lebih kencang, cerah, dan bener-bener moisturize. Harganya lumayan mahal, considering this is just a mess, dan cuman sekali pake. Aku rekomen banget produk ini ke kalian, especially kalau kalian ada event yang penting. Atau kalian boleh pake sekali-sekali buat pamper kulit kalian yang kusam dan capek. Daripada habisin banyak waktu dan uang ke klinik, ini options yang lebih murah. Obviously hasilnya gak mungkin lebih bagus dari facial treatment, tapi hasil dari masker ini juga lumayan bagus, dan juga hemat waktu. Dan hasilnya itu gak cuman short moment, dia tahan sebat beberapa hari. Makeup juga lebih makan, dan tahan lama. There's a reason why this is so expensive, dan hasilnya beneran keliatan. And you can watch more details about the product di video skincare aku sebelumnya, I'll put the link down below. That's all for today, I hope you guys enjoyed the video. If you have any other questions, just leave me a comment below. Thanks for watching, and I'll see you guys again in my next video. Bye. 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 Selamat menikmati